Halo assalamualaikum sahabat-sahabat teknisi semua Salam satu perjuangannya teman-teman teknisi semua Ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool Jangan lupa bantu supportnya ya like dan subscribe-nya Biar saya lebih bersemangat lagi ya berbagi alat yang berempat buat teman-teman kita teknisi pemula ya Halo my friends, welcome back to my channel Please support my channel, like and subscribe, oke thank you very much Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan apa ya Meng-share mengenai update-nya Android Utility ya Yang kini rilis update di versi 109 ya Untuk pembaruannya ini Setelah kita baca dari locks ya, locks perubahan ataupun locks pembaruannya Itu dia ada pembaruan untuk news security Samsung ya untuk membaipas VRP ya, membaipas apanya sekarang untuk pengaktif untuk aktifasi mode mode ADB nya ya Itu sudah supportnya di Android Utility nih ya untuk membaipas VRP itu bisa kebanyakan melalui mode ADB ya Oke disini dia guys ya Dan disini ada pembaruannya ya Disini teman-teman bisa apa ya Bisa inputkan link ya Link yang bisa link situs website yang support untuk membaipas ya Seperti apa ya Seperti ADD ROM ya Teman-teman inputkan saja linknya disini Maka Setelah itu colokkan handphone-nya Lalu klik apanya ya Klik yang kolom di sebelahnya ini ya Maka ada Maka akan ada notifikasi link website di perangkat Samsung teman-teman Lalu tembak tinggal tinggal teman-teman Konfirmasi saja atau klik link yang muncul di notifikasi perangkat Samsungnya Maka teman-teman akan digenerate secara otomatis ke situs website ADB apa ya ADB ROM tadi ya Kurang lebih begitu ya cara kerja operasional apa ya Mas cara kerja fungsional ya Oke untuk fitur-fitur lain kita cek ya Namun disini setelah kita baca juga ada juga Pembaruan untuk new security vivo ya Untuk new security vivo untuk membaipas board ROMnya Membaipas board ROM Itu new security vivo ya Untuk keterangan update-nya lebih lengkapnya nanti teman-teman baca saja di deskripsi video ya Kita jelajah ya ini kalau ini untuk menu MediaTek boot ROM ini ini fungsionalnya universal guys ya Lalu ini untuk metamode nya untuk tipnya ada tip MediaTek ini fungsionalnya universal guys ya Boot ROM bisa juga untuk metamode yang penting yaitu yang penting perangkat tersebut harus berchipset MediaTek gitu ya Maupun modelnya apa-apa maupun brandnya apapun ya selamat menikmati ya ini kita cek ya untuk di tab samsung ya tab samsung di modul mainnya modul main ya ini bisa teman-teman yang ada pembaruan untuk Samsung A03 new security untuk membaipas MTP apanya membaipas aktifasi MTP apa membaipas aktifasi adb modenya jadi tujuannya itu untuk membaipas adb modenya jadi teman-teman bisa untuk membaipas vrv-nya ya dan untuk fungsional lebih lanjut secara lengkapnya teman-teman bisa cek sendiri ya bisa teman-teman download ya di melalui link download di deskripsi video ya situ kita akan sertakan ini untuk area flash Samsung nya area flash Samsung ya ini untuk tips Qualcomm belum ada perubahan guys yang tutup Qualcomm tips Xiaomi ya kita cek ini di tips Xiaomi ada pembaruan Apakah ya untuk area flashing Xiaomi ya nih Huawei sepertinya geser ini tep huawi yang kita cek area tep huawi ini ya selamat menikmati kakam paham 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 bunch cha sepertinya permampaikan ום kita 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 ya ini kita cek di tab Unisoc ya chipset Unisoc usianya fungsi untuk apa ya guys untuk memflash file yang memformat tetes termanual semoga bermanfaat dia buat teman-teman semua dan sini saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time